Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafia Jangan lupa untuk bersyukur atas kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita Alhamdulillah hiropil alamin Anak-anak, jangan lupa ya Kita harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan Makan makanan yang bergizi Sering-seringlah bercuci tangan dengan sabun Dan jangan keluar apabila tidak ada kepentingan yang mendesak Baiklah anak-anak Sebelum kita masuk ke pembelajaran Ada baiknya terlebih dahulu kalian mengamati kedua video yang akan ibu tayangkan Indonesia Tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Hai, bagaimana anak-anak? Sudah kalian amatikan? Kira-kira Kira-kira Mana ya yang termasuk Menyanyi unisono? Kita lihat slide berikut ini Menyanyi unisono adalah Menyanyi Dengan nada dan ritme yang sama Dari awal sampai akhir lagu Secara bersama-sama Ayo Dari pengertian yang telah ibu sampaikan Kira-kira Video cuplikan Yang mana ya? Yang pas dengan definisi menyanyi unisono Ya, betul sekali Video yang kedua Baik anak-anak Setelah kalian mengerti pengertian menyanyi unisono Dan sudah tahu Bagaimana contohnya Selanjutnya kita akan belajar tentang teknik vokal Ada lima teknik dasar vokal yang harus kalian pahami Yang pertama Posisi tubuh atau posisi badan Yang kedua Pernafasan Yang ketiga Frustering Yang keempat Intonasi Dan yang kelima adalah Artikulasi Boleh bu Dibalik-balik Gak apa-apa Yang penting Kalian bisa memahami Kelima teknik vokal ini Baiklah kita akan bahas Satu per satu Dimulai dari Posisi badan Posisi badan yang baik untuk menyanyi adalah Posisi dengan Badan yang tegak Tidak membungkuk Tidak dengan tiduran Ataupun juga bersandar Jadi Bu contohkan ya Badannya harus tegak Begitu ya Yang kedua Adalah Pernafasan Ada tiga macam pernafasan Yaitu Pernafasan Dada Dada Nah Disitu ada keterangannya ya Kurang baik untuk menyanyi Ada penafasan perut Dan ada penafasan diafragma Penafasan diafragma ini penafasan yang paling baik digunakan untuk menyanyi Oke Teknik yang ketiga Ibu ambil Artikulasi 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 itu Kalian dengan baik-baik ya Artikulasi Harus jelas Artikulasi Berarti Kejelasan kata demi kata Kalau tidak jelas Tidak bisa dong Diterima oleh pendengarnya Misal Dari Yakin Kutaku Artikulasi Dengan Dari Yakin Kutaku Nah Jadi A, I, U, E, O Harus jelas Itu namanya Artikulasi Artikulasi Kejelasan kata demi kata Baik Teknik yang keempat adalah Frasering Wow Frasering ini penulisannya agak susah ya Kalian harus jelit tuh Melihat huruf-hurufnya Nah Kalau Frasering Itu adalah Kejelasan Kalimat Demi kalimat Jadi Memotong kalimat-kalimatnya Harus tepat Dan baik Misalnya Maju tak kentar Membela yang benar Maju tak kentar Hak kita diserang Jadi Ini Frasering ini berkaitan dengan penapasan ya Jadi Pintar-pintarnya kalian memenggal kalimat demi kalimat Sehingga Sehingga Apa ya Yang ingin disampaikan bisa dapat didengarkan dengan baik Dan Tidak ada Apa Kelihatan mengambil nafas Maa Juta bentar Membela Nah itu karena kehabisan nafas Jadi dia berusaha mengejar nafasnya Itu yang Tidak boleh Baiklah Kita menuju ke teknik yang terakhir yaitu teknik kelima Dia adalah Intonasi Nah ini Cara mudahnya Biar hafal ya I Atas bawah Kalau dari bawah naik Kalau dari atas turun Berarti Naik turunnya Nada Harus Pas Sesuai Dan cocok Misalnya Ibu kasih contoh ya Menghaningkan cipta Dengan Seluruh Angkasa Raya Memuji Nah itu kurang tepat Yang tepat Dengan Seluruh Angkasa Raya Memuji Nah seperti itu ya Jadi tinggi rendahnya itu harus pas atau naik turunnya nada harus pas supaya enak didengar Nah itu tadi anak-anak materi yang bisa kita pelajari hari ini yaitu menyanyi unisono Kita belajar tentang apa itu menyanyi unisono dan bagaimana teknik vokal yang baik untuk menyanyi unisono Dari pembelajaran unisono ini menyanyi unisono ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil nilai-nilainya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Apa yuk Sama dengan kehidupan kita sehari-hari Dengan teman Dengan keluarga Dengan bapak ibu guru Semuanya harus kerjasama Harus kompak Untuk mencapai hal-hal yang positif Selama masa belajar di rumah ini Mari kita sama-sama kompak Kita sama-sama bekerjasama Agar pembelajaran tetap bisa berjalan Kalian bisa menerima inmunya Dan ibu tetap menjalankan tugas ibu guru Untuk memberikan materi dan pendidikan kepada kalian Baik anak-anak ibu rasa cukup dulu pembelajaran kali ini Semoga bisa diterima dengan baik Mohon maaf kalau ada sedikit salah-salah kata Semoga bisa dimaafkan ya Dan semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian paham Kita bertemu lagi pada materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh